Pemirsa masih di Tabalong hari ini, angka stunting di Kecamatan Muara Uya turun secara signifikan dalam 4 tahun terakhir. Angka stunting terakhir menunjukkan nilai 5,2 persen. Penurunan angka stunting ini tak luput berkat adanya 5 inovasi dari Puskes Mas Muara Uya. Sejak tahun 2021 hingga 2024, Puskes Mas Muara Uya mempunyai 5 inovasi pelayanan kesehatan masyarakat. Secara garis besar, kelima inovasi tersebut mengarah kepada pencegahan dan penanggulangan stunting. Kepala Puskes Mas Muara Uya, Tugiargo menyebutkan, dengan menerapkan 5 inovasi tersebut, angka stunting Kecamatan Muara Uya turun secara signifikan setiap tahun. Tercatat angka stunting 11,5 persen tahun 2021, lalu turun menjadi 6,4 persen tahun 2022, kemudian 5,3 persen tahun 2023, dan angka terakhir 5,2 persen pada bulan Juni tahun 2024. Untuk di tahun 2024, kami akan berusaha untuk mempertahankan angka tersebut dan tetap di bawah target provinsi maupun target kabupaten. Kami berharap bahwa nanti Kecamatan Muara Uya ini bahkan akan turun menjadi 0 persen. Diharapkan demikian. Inovasi pertama ialah Tiktokers, singkatan dari tingkatan totalitas kesehatan remaja cerdas. Inovasi yang dibuat tahun 2021 ini mengumpulkan para remaja untuk dibekali pengetahuan kesehatan, kemudian mereka menerapkan pola komunikasi berantai kepada sesama remaja melalui status WhatsApp, dengan harapan terciptanya efek domino penyeberluasan informasi kesehatan. Selanjutnya tahun 2022 dibuat inovasi kedua, yaitu Kumpul Besti, Singkatan dari Kumpul Ibu Hamil Berisiko Tinggi. Melalui inovasi ini, kader dana kes puskesmas Muara Uya mengumpulkan ibu-ibu hamil berisiko tinggi atau RISTI, seperti kurang gizi, mempunyai penyakit penyerta, serta ibu hamil yang terlalu tua atau terlalu muda. Kemudian ibu hamil RISTI diberikan informasi dan edukasi untuk mengurangi, meminimalisir, serta mencegah risiko ketika persalinan, dan saat anak sudah dilahirkan. Lalu inovasi ketiga ialah warung mbak, singkatan dari wadah atau ruang edukasi pemberian makan bayi dan anak. Inovasi ini untuk mengedukasi ibu-ibu yang mempunyai bayi dan anak, agar membuat makanan sehat dan bergizi. Diharapkan para ibu mempraktekannya di rumah, sehingga tidak lagi mempunyai anak malnutrisi, dan stunting pun dapat dicegah. Selain menyasar remaja dan ibu, inovasi empat menyasar anak-anak, yakni bakul ceria, singkatan dari bermain dan berkumpul, cerdas riang dan gembira. Inovasi bakul ceria merupakan arena bermain anak, agar anak-anak yang berobat atau ikut orang tuanya ke puskesmas Muara Uya tidak bosan ketika menunggu antrian. Inovasi terakhir ialah terbaru tahun 2023, disebut dengan Tas Emas Muara Uya, singkatan dari Tur Anak Sekolah ke puskesmas Muara Uya. Pihak puskesmas mengundang anak-anak sekolah, terutama TK, untuk datang melihat semua kegiatan di puskesmas. Hal ini dilakukan supaya anak-anak sudah terbiasa dan kenal dengan petugas puskesmas, sehingga apabila suatu saat petugas melakukan tindakan atau berkunjung ke sekolah, anak-anak tidak takut lagi. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.